Setelah pertemuan Jokowi dan Prabowo, Sabtu sore kebarin, giliran Santiago Uno dan Erick Thohir bertemu di kawasan Kemang, Jakarta. Yang keduanya bertemu dengan generasi milenial, sekaligus mendeklarasikan persatuan demi Indonesia. Santiago Uno dan Erick Thohir Sabtu Suri bertemu di Kemang, Jakarta dalam acara yang diinisiasi Gerakan Milenial Indonesia dan Kita Satu. Selain dikenal sebagai dua pengusaha dan sahabat, Erick Thohir dan Santiago Uno sempat berkompetisi dalam pemilihan presiden 2019. Dalam pelik pres 2019, Santiago Uno sebagai jawab pres, sedangkan Erick Thohir sebagai ketua tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin. Seperti saat Jokowi Prabowo bertemu pagi hari, suri harinya, Santiago dan Erick Thohir juga kompak mengenakan pakaian berwarna senada. Santiago Uno dan Erick Thohir hadir ke Kemang, Jakarta pada pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Meski bertemu dalam suasana kehangatan, Sandiaga menekaskan siap menjadi oposisi demi kebaikan negeri. Saya masih meyakini bahwa dalam satu pemerintahan ke depan butuh check and balance, butuh oposisi. Dan saya sangat betul-betul terhormat kalau misalnya diberi kesempatan untuk menjadi oposisi yang terus mengkontrol dan mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan masukan. Kebetulan ini juga kawan saya, Bahlil dan Erick juga akan nanti mudah-mudahan insya Allah mewarnai kemimpinan ke depan. Sementara Erick Thohir menganggap semua pihak patuh berperan serta dalam kemajuan bangsa. Mulai saat ini membangun di masing-masing karirnya. Apa yang jadi pengusaha, apa yang jadi profesional, ataupun inovator, ini harus mulai. Karena tadi saatnya sudah tepat. Kakak-kakaknya hari ini luar biasa. Yang dulu kalau kita baca sejarah, hari ini juga merupakan sejarah baru. Generasi muda Indonesia tahun 2019 bikin acara yang penting Indonesia. Keduanya berharap agar generasi muda dapat kembali bersatu dan membangun Indonesia bersama-sama pasca Pilpres 2019. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.